Salam Bos, ancaman mulai dirasakan oleh Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pasalnya dua jet militer ilegal terbang rendah di atas rumahnya, Joe Biden segera diamankan dinas rahasia, demi menjaga keamanan dan nyawanya. Dilansir zona Jakarta dari Rusia Today, keselamatan Joe Biden dipertanyakan usai sebuah pesawat militer melintas di atas properti Biden di pantai Rehobot, Delaware. Titik, pada Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022 siang waktu setempat, Biden diamankan dari area pantai Rehobot. Joe Biden tengah menikmati waktu liburan di pantai itu, namun sebuah pesawat tiba-tiba melintas dan terbang rendah. Pesawat segera dikawal keluar dari wilayah udara terbatas, ucap jurubicara Secret Service AS Anthony Guglielmi. Joe Biden segera dibawa ke stasiun pemadam kebakaran terdekat dengan iring-iringan penjagaan yang ketat. Lalu lintas di wilayah tersebut juga ditutup selama lebih dari 20 menit. Dinas Rahasia AS melakukan penyisiran menyeluruh di wilayah tersebut untuk menyelidiki adanya ancaman terhadap Joe Biden. Kehadiran pesawat militer ini dibenarkan juga oleh seorang reporter Bo Erikson. Erikson menyatakan bahwa ia melihat dua jet militer terbang rendah di atas pantai Rehobot. Warga setempat menyebut ada pesawat putih kecil terbang di dekat rumah Biden sebelum kehadiran dua jet militer. Investigasi awal mengungkapkan pilot tidak berada di saluran radio yang tepat, tidak mengikuti NOTAMS pemberitahuan kepada penerbang, yang telah diajukan dan tidak mengikuti panduan penerbangan yang diterbitkan, beber Dinas Rahasia AS. Setelah dipastikan tidak ada ancaman lanjutan, iring-iringan Joe Biden kembali ke rumah Biden di pantai tersebut. Sebagai presiden dari sebuah negara adidaya seperti Amerika Serikat, keselamatan Joe Biden wajib diprioritaskan. Apalagi, AS sudah beberapa kali mengalami kasus pembunuhan pada beberapa presiden mereka sebelumnya. Joe Biden juga tengah menjadi sorotan akibat ulah AS yang ikut campur di wilayah Taiwan. Kehadiran AS di Taiwan dikhawatirkan bisa memicu kemarahan China yang juga memiliki kekuatan militer tak kalah besar dari AS. Selain itu, sikap AS dalam konflik Rusia dan Ukraina juga membuat geram Vladimir Putin. Rusia menganggap beberapa bantuan yang dikirim AS ke Ukraina tidak lagi bisa ditoleransi. Namun, pihak AS belum merilis pernyataan lanjutan lagi terkait kasus pesawat ilegal yang melintas di atas rumah Joe Biden. Langkah penyelidikan selanjutnya yang akan dilakukan AS adalah memanggil pilot pesawat tersebut untuk memastikan motifnya melintas secara ilegal. Jangan-jangan pesawat tersebut juga ingin menikmati liburan di Pantai Rehobot. Terima kasih telah menonton kabar dunia daily, like dan subscribe untuk dukungan sodara kepada channel ini. Sampai jumpa.